Hai halo selamat petang salam sejahtera Malaysia salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Untuk bulan September ini banyak berita baik khususnya bagi penerima BKM fasa ketiga Walaupun sehingga hari ini belum ada pengumuman rasmi yang mengatakan bila tarik bayaran BKM fasa yang ketiga bagi golongan B40, M40 dan semua penerima Tapi ada satu info menarik yang admin ingin kongsikan kepada anda semua di luar sana khususnya bagi penerima BKM fasa yang ketiga Dimana ada satu kenyataan yang boleh dipercayai daripada pegawai LHD yang mengatakan tarik Dia menyatakan tarik bayaran BKM fasa ketiga Jadi kalau pegawai LHD yang umum kita mesti percaya sebab mereka bekerja sebagai sektor LHD yang mengumumkan tentang bantuan-bantuan kerajaan dan sebagainya berkenaan dengan lembaga hasil dalam negeri Jadi tuan-tuan dan teman-teman melalui facebook bantuan keluarga Malaysia unofficial Terdapat satu post daripada admin facebook ini yang mengatakan BKM dijangka akan dibayar pada penghujung bulan September Dapat info dari kawan yang bekerja di LHD dan terdapat ramai atau terdapat banyak yang komen berkenaan dengan tarik bayaran BKM ini Betul atau tidak dibayar pada hujung bulan Tapi bagaimana pula dengan jadwal yang viral baru-baru ini yang mengatakan BKM dibayar sepanjang bulan September bermula daripada 1 September Tapi tuan-tuan dan puan-puan semua bagi semua yang menantikan pengkreditan BKM fasa ketiga bagi anda semua penerima BKM fasa ketiga Tidak kisah bila tarik bayaran BKM fasa yang ketiga ini Sebab yang pastinya bantuan ini akan dibayar pada bulan September Terdapat beberapa komen yang menarik minat admin untuk kongsikan kepada anda yang menonton video ini Ada yang kata harap janganlah hujung bulan Awal bulan pun duit tinggal sikit Bukan mengharap tapi berharap agar dipercepatkan Faham-faham jelah sejak barang semua dan nak berjimat pun tak berdaya Ada yang kata BKM fasa tiga bayaran pada 26 hari bulan 9-20-20 itu mungkin jangkaan Jadi tuan-tuan dan puan-puan apa yang admin ingin sampaikan hari ini Tidak kisah bila tarik pembayarannya Yang penting BKM fasa ketiga jumlahnya RM100 hingga RM900 ini akan dibayar Akan dikreditkan pada bulan September Seperti BKM fasa pertama dan kedua dikreditkan pada hujung bulan Jadi kepada bank BSN pula Kepada semua pemegang ataupun pemilik account BSN Berita baik untuk anda hari ini Anda adalah penerima BKM yang pertama Terima pengkreditan BKM fasa yang ketiga Kenapa bank BSN? Sebab mungkin itu adalah bank tempatan di Malaysia Jadi tuan-tuan dan puan-puan Selain daripada info BKM fasa ketiga Terdapat banyak lagi package bantuan pada bulan September ini Contohnya bantuan JKM Bantuan BMT yang akan tempo tarik akhir permohonan BMT RM600 ini adalah pada bulan September Dan juga bantuan peranti siswa B40 2.0 Boleh buat permohonan pada bulan September Menakala untuk bantuan JKM pula Jumlah bantuannya 200 sehingga RM1000 boleh juga buat permohonan mulai hari ini Mengikut syarat kelayakan Dan terdapat banyak package ataupun kategori kelayakan untuk bantuan JKM Contohnya BWE, BOT, BPT, Bantuan AM Selain daripada itu Terdapat satu lagi bantuan yang mulai pengkreditan untuk B40 Yaitu bantuan bingkas Selangor Bagi rakyat negeri Selangor Akan terima bayaran bantuan B40 Pengkreditan telah dimulakan Untuk semua yang sudah membuat permohonan Yaitu bantuan bingkas Selangor telah mula dibayar ke akaun anda Jadi itu adalah berita baik petang ini untuk anda semua Dan saya akan terus kongsikan anda Info terkini berkenaan dengan package bantuan di seluruh Malaysia Di seluruh negeri Terima kasih Malaysia kerana menonton Hai halo selamat petang Salam sejahtera Malaysia Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan semua Untuk bulan September ini Banyak berita baik Khususnya bagi penerima BKM fase ketiga Walaupun sehingga hari ini belum ada pengumuman rasmi Yang mengatakan bila tarik bayaran BKM fase yang ketiga bagi golongan B40 M40 dan semua penerima Tapi ada satu info menarik yang admin ingin kongsikan kepada anda semua di luar sana Khususnya bagi penerima BKM fase yang ketiga Dimana ada satu kenyataan Yang boleh dipercayai Daripada pegawai LHDN yang mengatakan Tarik Dia menyatakan tarik bayaran BKM fase ketiga Jadi kalau pegawai LHDN yang umum kita mesti percaya Sebab mereka bekerja sebagai sektor LHDN yang mengumumkan tentang bantuan-bantuan kerajaan Dan sebagainya berkenaan dengan lembaga hasil dalam negeri Jadi tuan-tuan dan puan-puan Melalui Facebook bantuan keluarga Malaysia Unofficial Terdapat satu post daripada admin Facebook ini yang mengatakan BKM dijangka akan dibayar pada penghujung bulan September Dapat info dari kawan yang bekerja di LHDN Dan terdapat ramai Ataupun terdapat banyak yang komen Berkenaan dengan tarik bayaran BKM ini Betul atau tidak dibayar pada hujung bulan Tapi bagaimana pula dengan jadwal yang viral baru-baru ini Yang mengatakan BKM dibayar sepanjang bulan September bermula daripada 1 September Tapi tuan-tuan dan puan-puan semua Bagi semua yang menantikan pengkreditan BKM fasa ketiga Bagi anda semua penerima BKM fasa ketiga Tidak kisah bila tarik bayaran BKM fasa yang ketiga ini Sebab yang pastinya Bantuan ini akan dibayar pada bulan September Terdapat beberapa komen yang menarik minat admin untuk kongsikan kepada anda yang menonton video ini Ada yang kata harap janganlah hujung bulan Awal bulan pun duit tinggal sikit Bukan mengharap tapi berharap agar dipercepatkan Faham-faham jelah sejak barang semua dan nak berjimat pun tak berdaya Ada yang kata BKM fasa tiga bayaran pada 26 hari bulan 9-20-20 Itu mungkin jangkaan Jadi tuan-tuan dan puan-puan apa yang admin ingin sampaikan hari ini Tidak kisah bila tarik pembayarannya Yang penting BKM fasa ketiga jumlahnya RM100 hingga RM900 ini akan dibayar Akan dikreditkan pada bulan September Seperti BKM fasa pertama dan kedua dikreditkan pada hujung bulan Jadi kepada bank BSN pula Kepada semua pemegang ataupun pemilik akaun BSN Berita baik untuk anda hari ini Anda adalah penerima BKM yang pertama Terima pengkreditan BKM fasa yang ketiga Kenapa bank BSN sebab mungkin itu adalah bank tempatan di Malaysia Jadi tuan-tuan dan puan-puan selain daripada info BKM fasa ketiga Terdapat banyak lagi package bantuan pada bulan September ini Contohnya bantuan JKM Bantuan BMT yang akan tempo Tarik akhir permohonan BMT RM600 ini adalah pada bulan September Dan juga bantuan penanti siswa B40 2.0 Boleh buat permohonan pada bulan September Manakala untuk bantuan JKM pula Jumlah bantuannya 200 sehingga RM1000 boleh juga buat permohonan mulai hari ini Mengikut syarat kelayakan Dan terdapat banyak package ataupun kategori kelayakan untuk bantuan JKM Contohnya BWE, BOT, BPT, Bantuan AM Selain daripada itu Terdapat satu lagi bantuan yang mulai pengkreditan untuk B40 Yaitu bantuan bingkas Selangor Bagi rakyat negeri Selangor Akan terima bayaran bantuan B40 Pengkreditan telah dimulakan Untuk semua yang sudah membuat permohonan Yaitu bantuan bingkas Selangor telah mula dibayar ke akaun anda Jadi itu adalah berita baik petang ini untuk anda semua Dan saya akan terus kongsikan anda Info terkini berkenaan dengan package bantuan di seluruh Malaysia Di seluruh negeri Terima kasih Malaysia kerana menonton